Kita awali after 10 dari informasi Pemprov DKI Jakarta mulai kembali menerapkan peraturan berlalu lintas dengan mekanisme ganjil genap mulai Senin 3 Agustus 2020 kemarin. Untuk menanggulangi melonjakan penggunaan transportasi umum, pengelola bus Trans Jakarta pun menambah amada busnya yang bersinggungan dengan jalur-jalur ganjil genap. Pemberlakuan ganjil genap seperti yang tertuang pada pergub nomor 88 tahun 2019 dilakukan untuk membatasi jumlah kendaraan bermotor pribadi roda 4 atau lebih di jalan raya. Sebelumnya aturan ini sempat ditunda akibat PSBB di masa pandemi COVID-19. Kini kembali diperlakukan lagi di ibu kota. Pengelola bus Trans Jakarta pun menambah jumlah armada bus mereka sebanyak 25% atau sekitar 155 armada bus untuk bisa mengakomodasi kebutuhan warga Jakarta yang akan beraktivitas. Hal ini merupakan langkah guna mengantisipasi lonjakan penggunaan moda transportasi umum saat ganjil genap diberlakukan. Untuk mengantisipasi itu maka Trans Jakarta kemudian mempersiapkan diri kita menambah sekitar 25% dari armada yang kita operasikan. Nah tapi dengan adanya pemberlakuan ganjil genap ini maka yang menjadi fokus perhatian kita adalah di 10 koridor yang memang bersinggungan langsung dengan kebijakan ganjil genap. Nah 10 koridor itu adalah koridor 1 sampai koridor 10 gitu ya. Jadi yang melewati jalan-jalan protokol.